Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya dimanapun anda berada tentunya berbahagia ketemu lagi dengan channel kita zarabit collection channel tutorial seputar data operator sekolah baiklah sahabat cek semuanya pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial kembali nah untuk pembahasan kali ini itu tentang cara cek hasil perpanjangan perpanjangan otomatis akreditasi sekolah nah video ini menindaklanjuti informasi kemarin itu tentang surat resmi hasil perpanjangan otomatis sertifikat akreditasi sekolah nah apakah sertifikatnya itu sudah bisa didownload atau diunduh gitu ya di sis pena baiklah sahabat cek semuanya kita langsung masuk ke linknya silahkan ketikan disini sis pena ya sis pena 2.0 gitu saja sudah cukup kita enter nah kita pilih yang ini ya yang login sis pena 2.0 kita klik disini kemudian silahkan masukkan npsn dan juga passwordnya ya jadi untuk user dan passwordnya itu npsn sekolah teman-teman jika memang passwordnya itu belum diganti ini npsn semua gitu antara user dan password kalau sudah kita sign in nah sekarang kita bisa cek disini teman-teman hasil perpanjangan otomatis kita scroll ke bawah nah sementara ini ada informasi seperti ini sedang ada gangguan sistem penanda tanganan digital untuk sementara sertifikat otomasi belum bisa dicetak silahkan cek kembali menu ini secara berkala mohon maaf atas ketidak nyamanannya nah ini sementara sistemnya itu sedang ada gangguan gitu ya karena sedang penanda tanganan digital nah ini kita tunggu sampai dengan normal jadi bagi teman-teman yang namanya itu sudah tercantum nama sekolahnya di surat resmi sebelumnya ini silahkan cek secara berkala disis pena tentang sertifikat otomatis akreditasi sekolah ini nanti disini tinggal diunduh ya cetak sertifikat disini nanti tinggal diunduh nanti kalau sudah normal itu ada disini tinggal diklik saja nah ini cara untuk mengeceknya gitu untuk perpanjangan akreditasi sekolah yang kemarin atau bulan-bulan kemarin itu mengajukan perpanjangan secara otomatis ini mengeceknya itu seperti ini teman-teman oke itu saja mungkin tutorialnya mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat cek semuanya terima kasih yang sudah like dan subscribe channel kami silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lainnya terima kasih atas perhatiannya Selamat bertemu di video kami berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh